Halo, aku Fitri dari Sepuluh Mimpa Dua Aku membuat kerangka cerpen dari cerita rakyat Timun Mas Ya, aku mengambil nilai moral dengan arti tentang berani kepada orang yang memiliki niat jahat dan percaya akan kasih sayang seseorang ibu Pada malam itu di Jakarta sedang hujan Di pinggir kota Jakarta tinggallah sepasang kakek dan nenek yang tidak mempunyai anak Mereka hidup aman dan damai selama ini Walaupun dikelilingi oleh kesedihan karena mereka tidak dikaruniai oleh seorang anak Malam itu hujan deras Tapi entah kenapa tiba-tiba suasana menghangat di rumah kakek dan nenek itu Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mengetuk pintu rumah itu Ibu itu menangis kepada kakek dan nenek itu Kakek dan nenek itu kebingungan Tiba-tiba si ibu berkata Kakek, nenek, tolong jaga anak saya Saya sangat ketakutan sekarang Karena suami saya meminta saya bercerai Dan dia ingin menginginkan anak ini sebagai pewaris keluarga Tetapi saya tidak ingin anak ini tertekan oleh peraku suami saya Tolong juga anak ini Kakek dan nenek Suatu hari saya akan kembali untuk anak ini Terima kasih nenek dan kakek Ucap ibu itu sambil memasangkan kalung berinisial T kepada bayi tersebut Kakek dan nenek itu setuju dan menganggap anak ini adalah karunia dari Tuhan Mereka menamai anak itu Tania Dan mereka merawat Tania seperti anak sendiri 17 tahun berlaru Tania tumbuh menjadi anak cantik dan memiliki suara yang bagus Tania merasa dirinya sudah cukup umur untuk bekerja Dan dia mencoba mengikuti audisi menyanyi Audisi itu disiarkan di TV Banyak yang mendukung Tania untuk menjadi juara di audisi itu Dan Tania juga mulai menarik banyak perhatian orang-orang Termasuk menarik perhatian salah satu CEO dari perusahaan Sepertinya aku mengenal anak ini Dari bentuk mukanya hingga cara berbicara Mengingatkan aku kepada salah satu wanita yang aku kenal Ucap CEO itu kepada manajernya Manajer itu pun menawarkan diri untuk mencari tahu siapakah gadis tersebut Ibu dari Tania merasa sudah waktunya dia bertemu dengan Tania Saat sore itu Ibu Tania mengunjungi rumah kakek dan nenek itu Tania sangat terkejut melihat ibunya Pada awalnya dia tidak tahu jika wanita di depannya adalah ibunya Setelah satu jam bercerita dari awal Tania lahir Hingga saat ini Tania menangis dan terkejut mendengar fakta dia Berasal dari keluarga yang berada Karena selama ini Tania tidak tahu tentang orang tuanya Tania memeluk ibunya dengan erat Sore itu juga Ibu Tania mengajak Tania berjalan-jalan di kota Jakarta Tepat sekali saat itu Ayah dari Tania baru selesai makan di sebuah restoran Ayah Tania memanggil ibu Tania dan menanyakan Siapakah gadis yang berada di sebelahnya Ibu Tania menangis ketakutan Dan disitu ayah Tania bisa menyimpulkan bahwa gadis itu adalah anaknya Di saat ayah Tania marah karena selama ini dia tidak tahu dia memiliki anak Ibu Tania merahasiakan hal ini Karena dia tidak ingin Tania hidup tersiksa di bawah kekuasaan ayahnya Saat itu Tania dan ibunya kabur dari hadapan ayahnya Karena ibu Tania sudah ketakutan Mereka saling kejar di jalan hingga Ada mobil besar melewat Dan ayah Tania tidak sempat menghindar Tania dan ibunya berteriak kencang Tetapi di sisi lain mereka selamat dari kejaran ayahnya Tania Setelah kejadian itu Ibu Tania mengajak Tania untuk pindah ke rumah ibunya di Tangerang Namun Tania tidak ingin meninggalkan kakek dan nenek yang sudah merawat dia selama ini Ibu Tania mengajak kakek dan nenek itu untuk pindah juga ke Tangerang Dan mereka setuju Setelah itu Mereka semua hidup bahagia Tanpa tekanan dari siapapun Terima kasih telah menonton!